Halo, morning class. How are you today? I'm fine to thank you. Okay, before we start, it's better for us to pray according to your own beliefs. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Pray begin. Berdoa dimulai. Pray over. Berdoa selesai. Okay, now opening your book on page 13. Buka buku LKS-nya ya di halaman 13. Today we are going to study about activities on unit 2. Jadi hari ini kita belajar tentang aktivitas sehari-hari di bab 2. But, before we continue our lesson, I will remind you the last lesson. Sebelum kita lanjut, Miss akan mengingatkan sedikit ya tentang pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang time, ya tentang waktu. Sudah hampir semuanya ya paham ya karena berdasarkan nilai yang anak-anak peroleh itu rata-rata sudah banyak yang nilainya sudah bagus. Nilainya bagus dan mesti anggap anak-anak sudah paham ya tentang materi, tentang time itu, tentang jam. Intinya, kalau yang pertama itu jam tepat, ya jam tepat itu menggunakan o'clock. Jadi kalau jam yang lewat, ya itu tidak menggunakan o'clock ya. O'clock itu digunakan hanya untuk jam yang tepat. Jam 12 tepat, jam 1 tepat ya. It is 12 o'clock, it is 1 o'clock. Jadi o'clock itu digunakan hanya untuk jam yang tepat, ya. Nah, kemudian yang kedua itu lebih, ya. Lebihnya itu batas 30 menit. Nah, itu menggunakan pas, ya. Memang ada dua cara. Yang pertama tinggal sebut jam dan menitnya, ya. Misal jam 10 lewat 10, ya. It's 10.10, ya. Atau jam 11 lewat 10, it's 11.10, ya. Itu biasanya digunakan di informal, ya. Jadi kayak bahasa sehari-hari. Nah, tetapi karena itu mudah sekali, ya. Tinggal disebut jam dan lebihnya berapa. Nah, maka yang kita fokuskan itu adalah cara kedua, yaitu yang menggunakan kata pas. Nah, kalau menggunakan kata pas itu, kalimatnya itu dibalik, ya, antara menit dan jam. Jadi yang pertama, yang anak-anak tuliskan itu menitnya dulu, baru diikuti jam, ya. Misal jam 10 lewat 5, berarti yang disebut nanti 5-nya dulu. It is 10 past 10, it is 5, ya. 10 lewat 5, berarti 5-nya dulu, ya. It is 5 past 10, ya. Ada kata pas, ya, diantara menit dan jamnya. Kemudian untuk yang lebihnya 30 sampai 59, ya. Itu menggunakan kata to, yaitu menuju, ya, menuju jam berapa berikutnya, ya. Misal jam 10.55, berarti 5 menit lagi menuju jam 11. Berarti it is 5 to 11. Ya, kenapa dia 11? Karena jam yang ditulis itu jam selanjutnya, bukan lagi 10-nya, ya, tetapi jam setelahnya. Oke. Now, we continue, ya, we study about my activity, ya. Nah, tujuan pembelajarannya, siswa mampu mengidentifikasi kalimat aktivitas sehari-hari. Siswa mampu mengidentifikasi kalimat present tense. Nanti yang kita pelajari di sini fokusnya ke simple present tense, ya. Kemudian, siswa mampu memahami kalimat ungkapan memperkenalkan diri. Dan siswa mampu memahami kalimat ungkapan mengundang seseorang, ya. Itu tujuan pembelajarannya. Nah, what do you do after getting up in the morning? Ya, apa yang kamu lakukan setelah bangun tidur, ya. Ya, you must tidy up your bed, ya. Kamu harus membereskan tempat tidurmu. After that, you take a bath and have breakfast. Kemudian, mandi dan sarapan, ya. The next activity that you do is going to school. Kemudian, pergi sekolah, ya. Itu kalau keadaan normal, ya. Bukan yang saat pandemi seperti sekarang. Those are cold and daily activities. Nah, itulah yang disebut dengan aktivitas sehari-hari yang kita lakukan, ya. Let's learn kinds of activities in this unit. Nah, ayo kita pelajari jenis-jenis kegiatan sehari-hari, ya, di bab ini. Nah, yang pertama, ya, open your own page 13 di halaman 13. Ya, anak-anak dengar dan tulis. Nah, ya, ada ini, ya. Nah, listen and write the sentence. Dengar dan tulis kalimatnya. Miss akan baca. Anak-anak coba menulis, ya. Coba menulis. Number one. Based on the picture, ya. Jadi, berdasarkan gambar, nanti Miss sebutkan kalimatnya. Rina wakes up at 5 o'clock. Ayo, coba. Mencoba pakai pensil dulu, ya. Nulisnya pakai pensil dulu. Nanti kalau salah, bisa dihapus, lalu diperbaiki. Oke, Rina wakes up at 5 o'clock. Rina bangun jam lima. Bangun tidur jam lima. Oke, next number two. Dia membantu ibunya memasak. Kalau ketinggalan, silakan videonya diundurkan lagi. Next number three. She sweeps the yard. Dia menyapu halaman. And then next. Number four. She has breakfast at 6 o'clock. She has breakfast at 6 o'clock. Dia sarapan jam 6 pagi. Oke. Nih, ya. Silakan di... Lihat tulisan tadi, benar nggak? Kalau ada yang salah, diperbaiki. Kalau lewat, silakan ditulis. Nah, ini adalah kalimat present tense, ya. Nanti, untuk minggu depan, Miss akan jelaskan, ya. Kalimat present tense, ya. Penggunaan kalimat present tense dan rumusnya. Penyusunan kalimatnya seperti apa nanti itu akan kita pelajari di hari... Jumat depan, ya. Oke, next. Nah, this is invitation card. Ya, ini adalah kartu undangan, ya. Sudah Miss kasih contoh, ya. Di buku juga ada. On your book. On page. Nah, on page 16, ya. Di halaman 16, itu ada contoh invitation card. Ya, ada contoh kartu undangan, tapi ini biasa-biasa saja, ya. Nah, ini adalah yang ada di sini. Miss kasih contoh, ya. Kartu ucapan ulang tahun. Eh, bukan, sorry. Bukan kartu ucapan. Kartu undangan ulang tahun, ya. These are invitation cards, ya. Jadi, dua ini adalah kartu undangan ulang tahun. Nah, ini adalah contoh, ya. Anak-anak bisa search, ya. Bisa googling, ya. Contoh-contoh undangan. Nah, karena tugasnya, ya, tugas anak-anak. Yaitu, make an invitation card. Jadi, membuat kartu undangan. Tugasnya itu membuat kartu undangan. Design your invitation card for your friends. Jadi, buat kartu undangan untuk temanmu, ya. Jadi, buat sebagus mungkin. Ya, ini adalah nilai KI4, nilai keterampilan, nilai praktek keterampilan, ya. Untuk dirapot mid nanti, ya. Tugasnya, membuat kartu undangan ulang tahun, ya. Jadi, tolong dibuat sebaik dan sebagus mungkin, ya. Nah, setelah itu difoto, lalu di-upload ke classroom-nya. Oke. Paham semuanya, ya. Untuk tugasnya, silakan dibuat, ya. Kalau ada yang kurang jelas, ya, silakan tanya, ya. Kemis, ya. W-A-Mis. Nah, untuk tugasnya nanti, ya, jangan lupa dikasih nama, ya. Jangan lupa kasih nama dan kelas. Oke, just enough for today. Thank you very much for your attention. Stay shape, keep healthy, and do your best. Good planning.